Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Daniel Spato PS Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara membuat grafik garis Pada lembar kerja Microsoft Excel Nah seperti yang bapak ibu Dan teman-teman lihat di layar monitor Nah disini saya sudah memiliki Sebuah data siswa yang tinggal kelas Mulai tahun 2010 hingga tahun 2021 Nah untuk membuat grafik dari data Tersebut caranya cukup mudah Kita tinggal blog Untuk baris yang kedua Ini adalah datanya Kemudian kita arahkan ke bawah Selanjutnya kita pilih menu insert Kemudian untuk membuat grafik Kita pilih menu cat Nah disini kita pilih Untuk membuat grafik garis Kita pilih menu lain Kemudian kita pilih salah satu tipenya Nah disini Setelah muncul data Nah kita ubah terlebih dahulu Layatnya Untuk menubah layout Nah ketika kita klik Di bagian area grafik Di bagian atas disini Terdapat menu desain Nah kemudian di bagian layout Nah kita pilih salah satu layout Yang ingin kita gunakan Sebagai contoh Saya pilih yang ada disini Ini bagian layout ketujuh Nah disini Untuk seri kedua Ini tidak perlu digunakan Cara untuk menghapus cukup mudah Kita klik kanan Di bagian area chart Kemudian kita pilih menu select data Nah disini untuk seri yang kedua Untuk seri yang pertama Kita hapus Dengan cara klik tombol remove Nah Apabila sudah Kita klik tombol ok Nah disini untuk judul Kita bisa ganti dengan cara Klik Kemudian di blok Kemudian kita tulis Misalkan data Siswa tinggal kelas Kemudian untuk Bagian sebelah kiri Ini adalah jumlah siswa Kita seleksi terlebih dahulu Nah kemudian kita arahkan Kursor di bagian area lain Nah Demikian video tutorial singkat Tentang cara membuat Grafik garis sederhana Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa